Apakah Ken EOS M akan berakhir? Hai guys, selamat datang lagi di... Hai guys, selamat datang lagi di Youtube channelku Di video kali ini aku sekedar pengen sharing aja, ngobrol Apakah Ken EOS M akan berakhir? Topik ini menarik bagi banyak pengguna kamera Canon Terutama Canon EOS M System Dan kenapa sampai saat ini aku menggunakan Canon EOS M Minggu lalu aku baca rumor yang cukup menggembarkan Terutama bagi para pengguna Canon EOS M Dan tentunya banyak dari antara teman-teman pasti sudah tahu website Canon Rumors Jadi ini website yang khusus menyediakan rumor-rumor untuk kamera Canon Dan ya, bisa betul, bisa juga salah Judul yang aku baca sendiri ini cukup mengejutkan karena Aku salah satu pengguna Canon EOS M6 Mark II Dan aku cukup puas dengan kamera ini Bukan yang aku pakai untuk merekam ini Kalau aku merekam ini menggunakan M50 Jadi aku ada lagi Canon M6 Mark II Beberapa rumor yang aku baca memang sekitar 2 tahun lalu Mulai banyak rumor yang berkunculan Jadi apakah Canon akan membunuh EOS M System ini Karena dengan adanya RF System ini sendiri Banyak analis yang memperkirakan ini akan memudahkan Canon Jika Canon punya 1 sistem untuk 2 ukuran sensor Jadi Canon yang full frame dan Canon mirrorless yang APS-C Bisa menggunakan 1 sistem, 1 mount untuk lensanya RF RF atau RF-S lens Seperti dulu di DSLR-nya Canon Dia menggunakan EF dan EF-S Jadi banyak analis yang memprediksi Ya ini ke depannya akan berjalan di 1 sistem saja RF mount ini Dan akan meninggalkan EOS M Tapi ada rumor lain juga yang bilang Canon akan tetap mempertahankan EOS M ini Membuat EOS M ini jadi sistem tersendiri Untuk para vlogger Jadi pasar EOS M System Kedepannya akan dipasarkan Khusus untuk para vlogger Vlogging camera yang lagi hits akhir-akhir ini Sony sendiri sudah berbuat seperti itu Ada ZV-E10, ZV-1 Yang jargon mereka, iklan mereka Mereka tunjukkan itu untuk para vlogger Dan tentu saja itu cuma analisa-analisa Spekulasi-spekulasi yang beredar Rumor yang beredar Dan tidak ada orang yang bisa benar-benar memastikan Apakah Canon akan meninggalkan EOS M Atau kembali menghidupkan Canon EOS M ini Dengan label vlogging camera Dan untuk aku sendiri Aku salah satu penggemar kamera Canon Dulunya aku sendiri yang masih mencari-cari Brand kamera mana yang cocok buatku Aku pernah punya Panasonic Pernah punya Sony Dan pernah pinjem temanku juga brand lain Seperti Fujifilm Untuk saat ini sih Aku merasa paling cocok menggunakan Kamera-kamera Canon Terutama user interface-nya Dan untuk Canon EOS M System ini sendiri Kamera tertingginya Ya kamera flagship-nya lah Untuk Canon EOS M System Ada di M6 Mark II Pertama kali aku memilih M6 Mark II ini Karena yang pertama memang Aku merasa value kamera ini Jadi uang yang aku keluarkan untuk membeli kamera baru Dengan fitur dan apa yang bisa aku dapatkan Dibanding kamera-kamera lain dengan harga yang sama Itu aku merasa lebih baik EOS M6 Mark II ini Ada 4K tanpa crop Di kamera ini Slow motion 120 fps Color science yang baik Kemudian ya Ya kalau color science memang relatif Tapi di kamera Sony cenderung ada magenta Magenta pinnya Sehingga aku lebih suka dengan color science Kamera-kamera Canon Kemudian penggunaan yang simple Lebih mudah Lebih cepat untuk menyetting Karena user interface yang nyaman Touchscreen yang optimal Jadi ada banyak hal Dan untuk ulasan lebih lengkap Kenapa aku menggunakan EOS M System ini Akan aku bahas lebih detail di video selanjutnya Jadi ikutin terus channel Youtubku Jangan lupa like, komen, subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Sampai ketemu di video selanjutnya